Ibu Kota Indonesia resmi pindah ke sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada beberapa alasan mengapa Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur dari resiko bencana hingga lokasinya yang terletak di tengah Indonesia. Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Total kebutuhan pendanaan untuk Ibu Kota Baru kurang lebih sebesar Rp 466 triliun. 19 persen dari pendanaan berasal dari APBN. Pendanaan itu sendiri berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Anggota Komisi 11 DPR RI, Maruwarar Sirait, menyatakan mendukung keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan pemindahan Ibu Kota karena akan membuat pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Karena Jokowi membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, supaya pembangunan tidak berpusat di Jawa, tetapi bagaimana adil bagi seluruh rakyat. Pemekaran saja di sebuah kabupaten telah pemekaran supaya daerah yang dimekarkan itu bisa bertumbuh, ada pemerintahan baru, daerah ekonomi baru. Jadi Pak Jokowi pikirannya jangka panjang. Bagaimana membuat harga BPM? Satu harga di Papua dan di Jakarta. Dia berpikiran, berwawasan, berkeadilan. Dia membuat itu untuk seperti itu. Saya rasa itu dari saya ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata.